Assalamualaikum, selamat datang kembali di video tutorial Maida Fakraf Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya Di video kali ini aku akan membagikan tutorial membuat bunga krokot warna-warni berdaun bulat seperti ini ya sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya langsung saja kita mulai tutorialnya alat dan bahannya bisa teman-teman lihat di layar untuk penggunaan warnanya terserah teman-teman sukanya warna apa disini aku pakai warna putih kresek putih yang aku gunain ini adalah sisa dari pegangan kantong kresek yang sudah nggak digunakan sisa dari pembuatan bunga-bunga sebelumnya kita gunakan perlapis kresek putih lalu kita setrika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kelopaknya kita pakai dua ukuran ukuran 6x6 sama ukuran 5x5 selamat menikmati kita lipat seperti ini ya kita lipat membentuk pola 6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita bakar tiap kelopak tengah bunganya selamat menikmati bagian tepi kelopaknya juga dibakar ya selamat menikmati kita lakukan proses yang sama untuk kelopak yang kedua selamat menikmati ini putihnya untuk putihnya aku buat dari pegangan kantong kresek disini aku pakai warna kuning dan merah lalu kita gunting kecil-kecil salah satu tepinya proses yang sama untuk yang warna kuning kita potong-potong juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan like comment share terima kasih banyak ya dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe sudah menonton video dari aku semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua kita potong panjangnya kurang lebih 5 cm untuk yang kuning untuk yang merah sekitar 4 cm saja lalu kita lilitkan kawat putihnya goyang warna kuning dulu kemudian warna merahnya kita tempelin ke warna kuning tadi setelah itu baru kita kasih lim lagi kita lilitkan memutar kita bakar bagian atas putihnya kita masukin kelopaknya yang ukuran 5 cm tadi baru kemudian nanti kita masukin lagi kelopak yang kedua selamat menikmati untuk daun ini ukurannya 30 x 3 cm maaf untuk proses penyetrikaannya tidak saya tampilkan kita lipat seperti ini kemudian kita rapikan salah satu sisinya seperti ini ya aku sudah buat bentuk daunnya tinggal kita jiplakin ke keresek tadi kita ulangi cara melipatnya ya ini kita lipat 3 kali 1 2 3 seperti ini terima kasih 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 kalau itu jangan sampai putus kalau itu putus nanti daunnya tidak bisa menyatu tidak bisa memanjang jadi ikut terpotong seperti ini ya daunnya lalu kita lilitin ke batang bunganya tadi terima kasih 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 sudah sudah jadi kita masukin ke dalam pot kita tata-tata biar tambah cantik caranya mudah banget kan ayo cepat dipraktekin cantik kan bisa juga bunga ini kita pakein ke pot gantung hasilnya juga gak kalah bagus loh seperti ini cantik juga kan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe bagi yang belum dan juga tekan tombol loncengnya terima kasih teman-teman sampai jumpa di video tutorial selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati